Seminggu sejak wafatnya Yang Mulia Ratu Elizabeth II, saya sangat tersentuh melihat ucapan-ucapan belasungkawa tulus yang kami terima dari teman-teman kami di seluruh Indonesia. Sekian banyak surat, pesan, video, dan karangan bunga yang dikirimkan kepada kami adalah bukti bahwa Yang Mulia amat sangat dicintai walaupun jarak yang cukup jauh antara Inggris dan Indonesia. Saat ini, jenazah Yang Mulia tengah disemayamkan di Westminster Hall. Ratusan ribu orang mengantri untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman Kenagaraan untuk Yang Mulia akan diadakan pada hari Senin, 19 September 2022, pukul 11 siang waktu London di Westminster Abbey. Pemerintah Inggris telah sejarah resmi mengumumkan hari tersebut sebagai hari libur nasional di seluruh Inggris. Semua kantor pemerintah, bank, layanan publik akan ditutup, termasuk Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan Konsulat Inggris di Bali. Menyusul kenayakan takhta Raja Charles III, hubungan Inggris dan Indonesia akan terus berkembang di masa depan. Yang Mulia Raja pernah mengunjungi Indonesia dua kali, yaitu pada tahun 1989 dan tahun 2008. Dalam kunjungan itu, beliau memiliki kesempatan untuk bertemu begitu banyak warga Indonesia yang hebat dan berbakat. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan isu-isu penting yang sangat dekat di hati Yang Mulia Raja Charles III. Kita memasuki era baru di bawah kepala negara Inggris yang baru, Yang Mulia Raja Charles III. God save the king.